Sementara itu, saudara pelaku perampasan HP yang telah ditangkap Polsek Boyolangu akhirnya melangsungkan pernikahan di kantor polisi. Meskipun berlangsung sederhana, namun prosesi sakral tersebut tetap berlangsung dengan hikmat dan diwarnai dengan suasana haru. Suasana berbeda terjadi di Polsek Boyolangu, Tulung Agung. Muhammad Fatwani Arif, warga desa Pojok kecamatan Campur Darat yang merupakan tahanan kasus perampasan gawai melangsungkan ijab kobol di Musola Polsek setempat. Fatwani sendiri baru ditangkap polisi sehari sebelumnya dan dijadwalkan akan melangsungkan pernikahan. Suasana haru langsung terasa saat mempelai wanita mencium tangan suaminya dan berperlukan seusai ijab kobol. Prosesi ijab kobol ini merupakan yang kedua kali terjadi di Polsek ini. Tidak ada perlakuan khusus dari pihak Polsek terhadap Fatwani. Usai melangsungkan proses ijab kobol, Fatwani langsung dimasukkan ke dalam ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Jadi kita, saya jadi Kapolsek di Boyolangu sudah dua kali ini melaksanakan atau memfasilitasi kegiatan ijab negal daripada tersangka atau pelaku tindak pidana. Ada perlakuan khusus dan bagi tahanan nantinya dan setelah ini? Jadi tidak ada perlakuan khusus, semua sesuai prosedur. Kita beri kesempatan termasuk kepada keluarganya setelah melaksanakan ijab kobol. Kita proses seperti proses penyidikan sesuai aturan. Pasangan pengantin baru ini harus menunda keinginannya untuk berbulan madu sementara waktu. Sang pengantin pria harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih dahulu dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Berhormat Tapa Mungkas, Kompas TV Tulung Agung, Jawa Timur